Rasa harapnya dalam kehidupan kita, maka akan menghilangkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Kita berharap syurga, Allah begitu baik kepada kita, betul Allah begitu baik kepada kita, kita berharap syurga, betul. Tapi kalau terlalu banyak harapnya, dan tidak ada rasa takut kepada Allah, maka kita lupa bahwa Allah juga punya syadidul iqab, yaitu Allah punya azab yang keras kepada kita. Jadi rasa takut dan harap di dalam kehidupan kita, itu harus ada. Kenapa? Ini ibarat seperti burung. Kalau perkataannya Syekh Abdul Aziz bin Bas, beliau berkata, seorang hamba harus beribadah kepada Allah antara rojak dan khuf, antara harap dan takut sebagaimana dua sayap burung. Sebagaimana kisah tadi Nabi Zakaria AS, berdoa kepada Allah dengan harap dan juga takut kepada Allah. Berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah dan takut bahwa Allah memiliki azab yang sangat besar. Kalau kita lihat teman-teman sekalian contoh, rasa harap dan takut itu sebenarnya terlihat dalam surah Al-Fatiha yang sering kita baca. Sehari kita baca minimal 17 kali, dekat teman-teman dalam keadaan sholat. Dalam surah Al-Fatiha, teman-teman akan menyebutkan Ar-Wahmanir-Wahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu dibuka dengan rasa harap. Ar-Wahmanir-Wahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Ada rasa harap kita bahwa kita memerlukan kasihnya Allah, sayangnya Allah. Tapi kita lihat di firman berikutnya, Malikiya Umid-Din yang menguasai hari pembalasan. Ini menunjukkan bahwa ibadah juga dimulai dengan rasa takut kepada Allah SWT. Malikiya Umid-Din, Allah pemilik hari pembalasan. Jadi lagi-lagi kita mulai memahami bahwa ternyata ibadah kepada Allah SWT di bawah unsur yang cemas. Ternyata selain harap dan cemas atau harap dan takut ya judul kita pada hari ini. Ternyata kehidupan kita ini juga perlu yang namanya mahabbah, namanya cinta kepada Allah SWT. Jadi dalam melakukan sesuatu ternyata tidak hanya sekedar takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tapi juga harus ada cinta kepada Allah SWT. Teman-teman lihat dalilnya dalam surah Al-Baqarah 165 yang menunjukkan bagaimana mahabbah itu atau rasa cinta itu perlu ketika kita melakukan ibadah. Jadi teman-teman melakukan ibadah itu karena cinta kepada Allah SWT. Teman-teman menghafalkan Al-Baqarah 165 yang menjadi dalil bahwa mahabbah rasa cinta itu perlu dalam ibadah. Bunyinya Yang artinya Dan diantara manusia ada orang yang menyebah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah SWT. Berikutnya ya nanti ayat itu akan dilanjutkan. Ada pun orang-orang yang beriman adalah sangat besar cintanya kepada Allah SWT. Jadi dalam menjalankan kehidupan khususnya dalam hal ibadah, ternyata kita juga harus punya rasa cinta. Sebagaimana dalilnya dalam surah Al-Baqarah 165 disebutkan, Ada pun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah SWT. Ciri-ciri orang beriman, ternyata cintanya sangat besar kepada Allah SWT. Jadi dia sholatnya karena dia cinta kepada Allah. Puasanya karena dia cinta kepada Allah. Dia melakukan apa-apa yang Allah perintahkan karena dia cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka akan kita ikuti apa-apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana kalau kita cinta kepada seseorang, Kita pasti akan menuruti apa kata-katanya. Kita sudah bahas di pembahasan yang lalu ya. Kalau kita sudah cinta kepada Allah SWT, Maka apa-apa yang Allah benci kita tidak lakukan. Apa-apa yang Allah suka kita lakukan. Sebagaimana kalau kita cinta pada orang, Apa-apa yang dia larang kita tidak mau lakukan. Kita tidak mau buat dia bersedih, kita tidak mau buat dia sakit hati. Kita mau menyenangkan dirinya. Begitu bula kalau kita cinta kepada Allah SWT. Apa-apa yang Allah inginkan kita lakukan. Dan itu ciri orang beriman. Menurut surah Al-Baqarah 165. Jadi dalam kehidupan khususnya dalam hal ibadah, Pertama harus ada mahabbah, rasa cinta. Kemudian yang kedua, rasa takut. Seperti yang kita bahas pada hari ini, khawuf, rasa takut. Dalilnya ada dalam surah Al-Isra ayat ke-57. Dimana disitu Allah SWT berfirman yang artinya, Orang-orang yang mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah diantara mereka yang lebih dekat kepada Allah, Dan mengharapkan rahmatnya dan takut pada azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu hal yang ditakuti. Dalam surah Al-Isra ayat ke-57, Disini menjadi landasan atau dalil, Bahwa dalam beribadah juga harus ada rasa takut kepada Allah SWT. Allah Maha Penyayang, betul. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, betul. Dengan semua sifat baiknya di asmaul husna. Tapi jangan lupa bahwa Allah SWT itu juga memiliki azab yang pedih Bagi orang-orang yang melanggar ketentuan Allah. Memiliki balasan, ancaman. Di dalam Quran itu ada kabar baik, ada ancaman. Jadi rasa takut juga kita kedepankan ketika kita beribadah kepada Allah SWT. Atau kalau kita sedang melakukan maksiat kepada Allah SWT. Kemudian ternyata berikutnya, Yang juga harus diperhatikan ketika kita beribadah kepada Allah, Selain mahabba, cinta, khawf, tarkur, juga rojak, berharap kepada Allah dalam beribadah. Teman-teman baca surah Al-Kahf ayat 110 atau Al-Kahfi 110. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, Maka hendaklah dia mengerjakan amal salih, Dan janganlah mempersekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Allah SWT. Ya, jadi disini kita lihat bahwa dalam setiap perbuatan hamba kepada Allah, Khususnya perbuatan dalam hal ibadah, Harus ada ketiga hal ini. Contoh-contohnya adalah dalam berdoa. Teman-teman berdoa. Perasaan takutnya di mana? Takut doa kita tidak diterima oleh Allah, Karena kita melakukan banyak dosa. Selain berdoa, Kemarin kemeramah yang sekiranya doa saya tertolak oleh Allah, Atau ada enggak ya barang-barang makanan, minuman yang haram, Yang masuk ke dalam tubuh kita yang sekiranya doa kita ditolak oleh Allah SWT. Jadi ada perasaan takut. Takut juga asal Allah. Doa takut kepada asal Allah. Kemudian, contohnya dalam hal berdoa, Juga kita kedepankan berharap kepada Allah. Kita berharap agar doa kita diterima oleh Allah SWT. Betul-betul berharap, Berhusnuzon, berperasaan kebaik, Bahwa kita berdoa, Allah akan kabulkan doa kita, Dan doa itu adalah sebuah amal ibadah, Yang akan bernilai pahala dihadapan Allah SWT. Kita berharap agar Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian, dalam berdoa juga kedepankan rasa cinta. Kita berdoa kepada Allah, Karena kita cinta pada Allah, Kita mengadu kepada Allah kita. Contoh lain berikutnya, Ketika dalam detik-detik wafatnya kita, Bagaimana kita mengedepankan rasa cinta, Takut, dan harap. Contoh dalam sakratul maut. Kalau tadi contohnya dalam berdoa ya. Ketika sakratul maut, Bagaimana mengumpulkan rasa takut, Cinta, dan harap itu. Ketika teman-teman dalam detik-detik wafat, Kembali kepada Allah SWT, Rasa takut itu, Contohnya adalah, Teman-teman merasa takut, Kalau meninggalnya Su'ul Khatimah. Hal ini dicontohkan, Ada kisah ulema, Namanya Sufyan Al-Tawri. Sufyan Al-Tawri itu, Ketika menemui ajalnya, Beliau tiba-tiba menangis. Kemudian, Seseorang berkata, Kenapa engkau menangis, Sufyan Al-Tawri? Apakah engkau punya banyak sekali dosa? Engkau kerjakan semasa hidupmu? Kemudian Sufyan mengatakan, Aku takut, Kalau tiba-tiba saja, Di detik-detik wafatku, Berbalik keimananku. Atau, Aku takut, Di detik-detik wafatku, Wafatnya Su'ul Khatimah. Walaupun seumur hidupnya, Misalnya beramal soleh, Tapi ternyata, Sang ulama ini juga merasa takut, Bahwa wafatnya Su'ul Khatimah. Ini juga yang menjadi, Pelajaran bagi kita semua. Sampai hari ini, Kita berusaha berjuang, Untuk melakukan amal soleh, Tapi harus ada takut, Juga dalam diri kita. Kita gak pernah tahu, Masa depan kita seperti apa. Apakah Su'ul Khatimah, Atau Su'ul Khatimah. Mati buruk, Atau mati dalam keadaan baik. Sufyan At-Tawri, Seorang ulama terkenal, Ahli ibadah, Yang ibadahnya juga luar biasa. Ketika menghadapi detik-detik wafatnya, Ada rasa takut dalam dirinya. Takut bahwa, Dirinya mati dalam keadaan Su'ul Khatimah.